Duh ini layanan putus, ampun dah gua Gua gak sabar sih Dimana momen pertemuan tiga orang Itu yang gua nanti-nanti Nih, bukan fast track nih Yang kayak gini-gini nih Gak tau kan lu episode berikutnya kan? Belum tau bang Karena, bang bang Sini bang Sedih gua Sedih gua ngeliat si Aris Jadi si Aris nih ya, kemarin gua nonton layanan putus Duh gini nih coy Kau lu gak ada empatinya makinan Hah? Ya kan gua liat Aris, Aris kan temen gua Nih ya, asal lu tau aja nih Rizky aja yang udah kenal Reza lama aja Gak kayak gitu Gua sotoy aja ya? Kalo gua mah jangan ditanyalah, gua gak pernah kemana-mana Jangan nangis dong Kemungkinan lu jadi Aris kecil kan? Karena kan lu kemana-mana sih Disini-sini aja orang tanganku dipaku disini Gak suka touring ya? Gak suka touring juga ya? Ya gua mah berangkat kerja aja udah touring Ya bener-bener jauh rumah ya Apa sih 40kg ya? Ada 45 lah 45 lah Daripada kita ngomongin touring Mendingan kita ngomongin layangan putus Putus sebenernya gimana? Di sotoy 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 Aris gak pinter gua selingkuhnya Oh enggak gitu ya? Harusnya gimana bang? Lu tau emang caranya Itu dia, maksudnya gua aja yang gak Yang Gimana tips dan triknya emang selingkuhnya man? Astagfirullahaladzim Ya apa bang? Kagak pernah gua Enggak bang lu, parah lu giring opel ini Enggak gua digiring terus Maksudnya Gua yang gak kemana-mana aja ya Yang kerjaannya gak kemana-mana Ngeliat Aris Nyelingkuhin Kinan tuh kayak Harusnya nih udah ketahuan di episode berapa gitu Maksud gua Ya Siti Soalnya gitu ya bohongnya ya Tapi ya gak bisa bohong sih Rasa percayanya Kinan ke Aris tuh Gede banget Gede banget Bener banget sih Tapi kalo misalnya lu denger kata-kata Kinan Atau bang yang terlintas di otak lu pertama? Harus Gak salah lagi hamil doi Iya sih ya Itu sih parahnya sih ya Tapi emang kalo misalnya istri lagi hamil Emang ada pemancing gitu gitu ya boh Gua sih gak ada sih Gak ada kayak Balik lagi ke orang ya sih menurut lu Gua juga gak ada Lu sedia sama Aris karena lu nanti pas udah nikah Pengen jadi kayak Aris apa gimana? Atau kadang lagi jadi Aris? Ya selama ini sih menjadi Aris aja lah gua Tapi Putri actingnya buset dah Ampun gua Ngaco Ngaco parah Kok bisa ya? Iya bisa kayak gitu ya Maksudnya All out banget gitu Kalo gua liat actingnya siapa Putri Marino ya Kinan ya di layangan putus Gua gatau di kayak FFP gitu-gitu series masuk gak sih? Masuk dia menang banyak Menurut gua wajib sih Masuk dia pernah menang? Enggak maksudnya series Seri kan belum ada series gitu Belum Menurut gua mungkin Apa ya? Gua berharap banget sih Dengan ini ya? Seri Kinan tuh bisa dapet Penghargaan Ya harusnya dari series lah yang putus ini dapet Hmm Penghargaan lah ya Betul Gua pikir banget Gua penghargaan Enggak main-main kan? Satu sisi juga melihat series Jadi bisa dibilang hal yang major banget Selama pandemi ini kan? Betul Menurut gua perlu sih ada penghargaan buat series-series itu Harus sih Harusnya Tapi kayaknya si Putri ini udah dapet penghargaan banyak ya? Banyak APV udah berapa kali ya APV Dia Piala Maya juga pernah dapet tau Piala Maya Piala Maya pernah dapet Di Cinema Award tuh Tau kan gua Tau Lu keren banget dah Terus Festival Film Temple Iya nyontek Kenapa gua nonton Layangan Putus? Kenapa? Karena istri gua yang mau minta gua Walaupun gua kerja di MD yang notabene adalah Yang memproduksi series Layangan Putus ini Tapi jujur gua tidak se-ah Pengen nonton gitu Gua nonton justru karena di masa istri gua nonton Lu yang udah punya istri juga Apakah ada faktor istri yang membuat lu nonton? Engga Kalo gua beda Gua udah nungguin Karena gua udah tau hasil test campnya Karena gua dateng Kayak gua harus nonton nih Layangan Putus Gua disuruh Tantu gue Karena tantu gua tuh ngefans sama Reza Makan disitu dia suruh nonton nih nonton Cuma Layangan Putus gitu kan Tapi ternyata tantu gua disitu agak kecewa juga sama Reza Dengan perannya ya maksudnya Tapi kan ini karakter yang baru buat Reza Maksudnya Iya 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 Jangan biasanya baik-baik aja gitu loh Iya 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 Lu liat ga sih yang postingan Perilih Yang dia nangis terus nelfon Iya 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 liat Seemosional gitu Jadinya dia nangis gitu Jadinya personal gitu kan Sampai di telefon Reza Sampai ditanya gitu Kladifikasi gitu Terima Rino di seris pertama loh Gapun lah Nama MD pertama ini Setau gua main di pertama terus langsung main seris Keren sih Pertama kali masuk langsung boom Actingnya sih ampun deh gue Luh.. ga bongan ga gue Kita yang perdebatan si Aris sama Kinan di episode mana tuh kacau banget ya Cacau Yang ngomongin kapo-kapo kepedek aja Jaa Kapo kepedeket Kapo Erra Berkali-kali berkomentar saat gua nonton ya Kinan sudah pada di posisi paling sakit sampai dia udah gak bisa marah Oh iya iya, sampe udah gak bisa nangis kali ya Iya, nangis Gak bisa nangis, gak bisa marah Jadi kayak dia sudah menikmati rasa sakit dia dan dia jalani dan dia mencari cara untuk membuktikan Kalo suaminya benar-benar selingkuh Astagfirullahaladzim Tapi dia triknya tuh pinter loh Maksud gue tipikal orang yang mencari tahu bahwa suaminya selingkuh Tapi gak yang main kotor gitu ya Iya maksudnya style-nya tuh elegan gitu loh Kenang, dia ngelakuinnya tenang gitu Tiba-tiba dia gila 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 Supersistemnya Kinan di layaranku tuh bagus-bagus Ya sahabat-sahabatnya Sahabat-sahabatnya itu bagus-bagus Yang dia debat sama temen-temennya juga tuh Akhirnya sih nangis Ketawa, nangis ketawa Mas Arisnya pulang dari Turki Kepadok kedek-kedek ya Terus yang langsung disamperin kan Terus akhirnya mereka berdebat Ya debatnya gimana tuh bang Ya tapi kan dia sempet Ngeh dulu ada kayak beberapa paper Di atas meja kerja-nya dulu kan Kertas biru tuh, kertas koran Betul Rekening koran tuh Tiba-tiba si Kinan keluar dari Kemana toilet gak sih itu Kamar kayaknya toilet ya Kamar kan itu Tiba-tiba keluar Sudah pulang mas gitu ya Nanya baik-baik dulu Nanya baik-baik gitu kan Lagian itu tipikal suami yang Bejat banget sih lu keluar Lu istri lagi tidur Tiba-tiba lu cabut Entah kemana cuman ngasih 10 surat Tahun gini gitu loh Zaman sekarang gitu Maksudnya lu udah telepon Kenapa gak telepon gitu ya Mungkin karena film Series Gomong pake Project Rehasia Itu gue gondoknya setengah mati Dengan dialog itu Apaan sih Project Rehasia gitu loh Alasan yang buntu gitu loh Bukan yang smart Sedangkan si Kinannya ini tuh Smart banget gitu loh Harusnya ya Harusnya kan jauh lebih Harus lebih smart lah ya Tapi Menurut gue emang itu udah tipikal Orang ketahuan bohong aja gak sih? Iya iya sih Natural habit saat lu bohong Lu berusaha lebih galak Biar lu Ya buat nutupin ya Oh itu yang rame buat di Iya 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 itu Instagram Instagram itu pecah kemana-mana Si Aku kerja keras buat kamu buat Raya Oh Yakin kamu cuma buat Raya Sama aku Iya Oke oke It's fine Kamu kerja keras buat aku dan Raya Thank you Tapi kamu yakin buat cuma buat aku dan Raya Itu dia Ya iyalah baca apa lagi Iya Ini apa mas Ini apa mas Tadi kamu bilang apa Lidia Engga itu Ini kamu bilang apa Project Rehasia Kalo Project Rehasia Nama kamu gak ada di nelil sepesawat Eh Dilempar gitu kan Saat orang udah ketahuan bohong cuma bisa marah Iya Terus dia langsung lebih galak gitu kan Terus akhirnya diginiin kan Uh Itu keren banget tuh Terus dia nanya kan Do you love her? Dan gak cuma itu Yang beliin itu Kamu beliin apartemen Penthouse Iya harga 5 M It's a fucking penthouse Penthouse Oh bukan gue Tapi jujur sih kalo misalkan pasangan gue yang seringku Kayaknya gue tipikal yang bakal Ya udah Gue setuju sih Karena mungkin secara psikologis Kenapa lu terima lagi Karena lu satu Mungkin ya Iya mungkin Lu udah lama sama Dia Dan dua lu udah ada anak Ya betul itu gue setuju Jadi pasti secara psikologis lu Akan mempertahankan apa yang ada di keluarga lu Betul Walaupun lu Setersakiti apapun gitu Karena gue mikir Ya mungkin ada beberapa orang yang bilang ya Kalau lu Udah nemu yang kedua Lu pilih yang kedua gitu kan Iya Tapi kan dalam ahli kaya pernikahan kan Lu akan selalu jadi pemenang di mata Allah Oh Betul Kinan di series ini pun Apa yang sedang Sampai episode Gue nonton sampai episode 7 Apa yang dia lakukan sampai episode 7 ini Menurut gue Kinan masih pada fase Ingin mempertahankan Iya Maafkan Betul Tapi mungkin menunggui tiket baik dari Aris Aris dan si Lidyanya Itu Yang gue tangkep Gak tau kalo sotoy Mungkin menurut MD People Iya Seperti apa Atau MD People punya pendapat Pendapat lain Jika Kalian diselingkuhi Kalo pacar gue selingkuh Iya Dan itu pacaran Pasangan aja deh Gak usah ngomong pacaran Pasangan Pasangan Gue liat lagi Apa yang dia udah Perbuat ke gue Apa yang bisa Ngubah gue Itu Gue jadi pertimbangan Kalo misalnya Emang dia banyak Sisi positifnya Ya Gue bakal menerima lagi Oh Tapi kalo emang Dia udah negatif Dari awal Maksudnya bukan negatif ya Biasanya biasa aja gitu Kayak orang pacaran Apa pasangan biasa aja Ya mungkin gue ada Pilihan Tinggalin nice Kan Putri Marino Memerankan Karakter lain Karakter lain Selain Kinnan Yang dilayangin betul Ya Gak apa ya Aduh Kayaknya kurang tepat semua deh bang Emang kayak Udah paling cocok juga sih Iya Tapi kalo engga paling jadi Putri Marino tuh Bond for Kinnan udah Iya Dengan segala Wajah Iya Inspresi Saat dia tersakiti Saat dia Memendam rasa sakit Sedih Iya tapi juga kesel Bisa loh MDS update Tetetet Teret Eh episode layangan putus Untuk yang reguler Akan tayang sih Hari Jumat Minggu ini gitu Dan itu lebih Membagongkan Membagongkan Tunggu 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 Yang tayang Jumat ini Episode berapa sih Episode 7 7 yang reguler Yang reguler Yang fast track Eh yang Apa VIP Yang udah VIP ya Gua udah nonton jauh dari 7 7 sih dong Soalnya gua kan gak yang reguler Gua yang berbayang Bengeri Gua udah selesai sih bang Nonton di server Nanti di episode 7b Ada hal yang bikin Emosi kalian kayak Haaah Ya gua ikutan begitu Kayak gitu Iya bener banget Kalau mau nonton Bayarnya 25 ribu Murah Iya Beli kuota bisa Masa Masang VIP Gak bisa Kamu akan melihat Aris sangat Lihat aja sendiri Nanti di episode selanjut 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 Ya Ada suatu hal yang sangat Bikin Ehm Akhirnya gitu Kalian kayak anjrit Anjrit Kita udah ngomongin OTT series Ya kan Ya Sekarang kita ngomongin bioskop Bioskop Akan ada filmnya Prilly Wow Lato Konsina Betul sekali Bersama Bersama Jordi Judulnya adalah Kukira Kau Rumah Kukira Kau Rumah itu disingkat apa? KKR Tapi ada juga yang deket-deket KKKN Weeeeeee Akhirnya setelah 2 tahun menunggu Betul Iya KKN di Desa Penari akan segera tayang Di bioskop Bulan Februari 2022 Tanggalnya tanggal 24 Betul Ya Februari Tapi saran gue yang nontonnya Dolby Atmos Asli Layarnya yang IMAX Asli Ramekan kembali bioskop Betul Supaya Kembali pulih Industri perfilman Betul Sama-sama mendukung Betul Mendukung karya-karya Bangsa Bangsa Nonton terus Layangan putus Layangan putus DewiTV Pokoknya itu kan series yang paling viral kan Banget Tapi bukan seriesnya doang yang viral banget Musiknya juga Dinyanyiin sama Prinsaman Daging Sama dulu Ada di Spotify Ada di Juke Itu juga Semua di digital streaming platform Betul Itu kok pokoknya Sliwuran banget tuh Di Tiktok Di Reels Di Short Lagu-lagu itu tuh Ya Ramaikan kembali bioskop Dan kembali mendukung Karya-karya anak bangsa Betul Betul Dan jangan lupa support kita di Berbagai platform sosial medianya Betul Yuk Kita mau ke Kapodokya Kepedek-kedek-kedek-kedek ya Kepedek-kedek-kedek ya